Pemerintah menyiapkan enam lahan tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara untuk jatah badan usaha milik organisasi keagamaan. Keputusan ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 yang memberikan karpet merah kepada organisasi masyarakat keagamaan untuk mengelola tambang batu bara. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan lahan yang akan diberikan merupakan lahan eks-perusahaan PKP-2B yang diciutkan ketika para perusahaan mendapatkan perpanjangan izin operasi menjadi izin usaha pertambangan khusus. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengungkapkan ada enam lahan eks-PKP-2B yang disiapkan untuk diberikan kepada badan usaha organisasi keagamaan. Itu hanya diberikan untuk enam saja, itu asalnya dari PKP-2B yang diciutkan cuma ada enam, kata Arifin, Jumat 7 Juni. Catatan kontan, saat ini total lahan eks-PKP-2B generasi pertama mencapai 97.879 hektare. Jumat ini terdiri dari lahan eks-PT Tanito Harum sebesar 34.583 hektare, lahan eks-PT Arutmin Indonesia sebesar 22.900 hektare dan lahan eks-PT Kaltim Primakol sebesar 23.395 hektare, lahan eks-PT Multi Harapan Utama sebesar 9.563 hektare serta lahan eks-PT Adaro Indonesia sebesar 7.438 hektare. Nah, apabila luas lahan pada kontrak PKP-2B dikurangi luas lahan yang dikelola saat ini, maka luas lahan eks-PT Tanito Harum mencapai 19.947 hektare, eks-PT Arutmin 22.900 hektare, eks-PT KPC 23.395 hektare, eks-Multi Harapan Utama 9.562 hektare, eks-Adaro 7.437 hektare, dan eks-Kideko 13.613 hektare. Ada ratusan ribu hektare wilayah tambang yang bernilai puluhan triliun rupiah yang berpotensi menjadi sumber meraup uang baru bagi Ormas. Dengan adanya kebijakan ini, muncul peluang usaha bagi kontraktor tambang untuk bekerja sama untuk mengelola lahan tambang batu bara yang diberikan kepada Ormas Keagamaan. Terima kasih telah menonton!